Xiaomi Redmi A2 Kelanjutan dari HP Xiaomi A1 Atau A1 gitu ya Cuma beda tahun perilisannya cuy Kalau Redmi A1 dirilis tahun 2022 Kalau yang Redmi A2 ini dirilis tahun sekarang cuy Alias 2023 pada bulan Mei lalu Nah, kira-kira untuk bareng main game Mobile Legends Lanjai gak ya di HP yang setau ini Oke, nah tapi disini sebelum kita mulai ke pembahasannya Dan seru tipiasa Gue ingatkan kembali kepada kalian yang belum subrek Jangan lupa tekan subreknya cuy Mohon dukungannya Oke, nah kalau sudah kita langsung lanjut saja ke pembahasan cuy Cukido Oke, nah disini sebelum kita mulai ya Seperti biasa kita lihat-lihat dulu boy Anjais Oke, disini kita pergi ke setelan dulu ya Kemudian, bentar Kemudian disini kita pergi ke tentang teleponnya Bentar, telepon dimana? Oh ini tentang telepon Dan bisa kalian lihat ya disini gue pakai Xiaomi Redmi A2 ya Kemudian versi Androidnya ini Android 13 ya Gue DC-an co Anjais Oke, dan untuk kapasitas RAM yang gue gunakan ini Gue pakai kapasitas yang 3x32 ya Jadi bukan yang 3x64 Soalnya HP yang Redmi A2 kayaknya punya 2 varian boy RAM 3, 32 sama RAM 3x64 ya Gitu ya Oke, disini kita langsung buka aja game Mobile Legends ya ya brother Oke, disini kameranya agak burik ya Oke, disini kita bermain 98% ya Untuk baterainya Kita coba 1 meter ya Berapa persen boy kira-kira Oke, disini sedang loading ya Oke Nah bang, itu untuk Mobile Legendsnya Udah full data apa belum? Ya disini untuk Mobile Legends sendiri Ini udah full data ya brother Kalau gak salah berapa ya Sekitar 6 gigaan ya Kalau gak salah boy Ya, tapi disini untuk full datanya juga Gak semuanya terload load coy Jadi si data aplikasi Mobile Legendsnya itu Menyesuaikan dengan keadaan HPnya ya Gitu ya Kalau asli paling sekitar berapa ya 7-8 gigaan ya Itu pun nyampe Kalau di HP yang speknya gak harga boy Tapi kalau di HP kentang Ya bisa kalian lihat ya Ini gak semuanya terload Tapi ini udah fullnya segini ya Itu menyesuaikan ya Oke, disini sebelum kita mulai Kita pergi ke setelan dulu ya Oke Bentar Nah disini bayangannya gue aktifin ya Kemudian mode HDnya gue aktifin Refresh chatnya gue aktifin sampai tinggi Dan ini grafiknya mentok sampai tinggi ya Jadi belum ultra ya bener Ya gak apa ya Meskipun segitu Tapi ini udah cukup lah Buat HP yang harganya 1 jutaan ya Oke disini kita main klasik aja ya brother Kita main klasik Oke Dan untuk mapnya disini Gue pake yang terbaru ya Oke kita langsung mulai aja Game playnya boy Oke disini bentar ya Ini sedang loading ke 100% ya boy Oke welcome to Boy legend boy Anjay Bentar gue ngopi dulu co Mantap Mantap co Kopi gudai co Anjay Oke disini kita pergi ke tengah ya Kita pergi kemana aja ya Ya disini gue bukan Apa namanya Bukan seriusan ya Ini sebagai test game Gaman doang ya gitu Kita beli ini dulu Oke Nah disini memang sih Untuk grafiknya ini lumayan tajem banget boy Dan untuk satu si warnanya Standar lah Standar HP 1 jutaan boy Lumayan kena ya Lumayan berwarna juga sih Oke Ini lumayan lancar loh Seriusan boy Segini lumayan semut loh Oke kita coba Satu versus satu Ayo masih lanjut ya Aman bok Oke ini gak muncul canggihnya boy Oke Nah Oke Geseng 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 Oke kita main Clear million dulu Kita jadi ulti ya Berarti kalau udah jadi ulti kita liar ya Oke ada puni Itu puni ngapain Oke Iya main geseng Geseng boy Lumayan sakit juga sih Pani Oke Kita muncul boy Oke Kita main geseng Oke Nah disini Untuk satu versus satu Masih aman ya Gak terlalu ngaprem sih Gak terlalu ngaprem Gimana ya Jadi kebilang lancar lah gitu ya Dan untuk passwordnya Nanti kalian lihat aja ya Itu juga gue nanti war ya brother Oke dan disini Untuk suhu HPnya Cloudy Graphic Tinggi ya Ini lumayan dingin loh Seriusan boy Gak terlalu panas loh Seriusan gue Tadi juga gue main satu match Itu masih kebilang dingin boy Gak terlalu panas loh Seriusan Gue gabong loh Ini sih grafik tinggi ya Oke dan Apa namanya Untuk sensibilitas Gimana Sensitivitas Ya gitu ya Maksudnya Sensitivitasnya gitu Lumayan sensitivitas sih Lumayan bagus ya Sensitivitas Gimana sih Tombol-tombolnya itu Mencet-mencetnya Jadi responnya tuh Baik ya gitu ya Sorry Oke dan Bentar ya Kita balik lagi coy Kita balik lagi ke tengah ya Oke bentar ya Ya disini kita clear dulu Buset itu Kencing co Oke bentar Oke kita cari musuh lagi ya guys ya Kita coba ke atas Nah bang Terus kalau Sama Xiaomi Redmi A1 Itu lancaran yang mana Ya kalau menurut gue sih Ya menurut gue pribadi Memang sih Kalau untuk tes game mobilnya Jadi Xiaomi Redmi A1 Sama A2 ini Lancaran yang HP yang A2 ini boy Ya soalnya Dari chipsetnya juga Itu beda boy Kalau Xiaomi Redmi A1 itu Kalau gak salah Mediatek P22 ya Tapi kalau Xiaomi Redmi A2 ini Chipsetnya itu Mediatek Helio G36 ya Gitu ya Jadi dari chipsetnya juga Beda ya Untuk performanya juga Itu pasti beda ya Gitu ya Oke dan disini Untuk 1 versus 1 Dan Kalau gak terlalu banyak musuh Masih aman boy ya 2 versus 1 Atau 2 versus 2 Itu masih aman ya Belum nge-prem ya Belum nge-prem nge-preman Oke Oke mantap Oke bentar ya Kita fokus Ini aja dulu Kita hancurin turretnya dulu ya boy Oke Nah terus Bang itu beli harganya berapaan bang Eh gimana ya Nah bang itu Lo beli harganya berapaan Gitu ya maksudnya Ya disini Untuk harganya Gue beli ini Kisaran harga 1.100.000 lebih dikit Ya untuk varian Yang 3 per 32 Tapi kalau untuk varian Yang 3 per 64 Ya itu Pasti beda dikit Beda 100.000 ya Kalau gak salah Jadi sekitar Berapa ya 1.200.000 lebih Atau 1.300.000 lah Sekitar segituan lah Gue lupa coy Untuk harganya Oke dan disini Hal yang gue suka ya Dari hape yang satu ini Gila ya Ini baterainya awet banget loh Seriusan coy Dari sini gue juga main Ini meskipun lama Tapi gak terlalu panas loh Standaran boy Meskipun di grafik tinggi ya Gitu ya Mantap mantap Oke disini kita Main lagi ya Dan disini untuk baterainya gila ya Ini masih awet boy Gue main 1 match Paling boros juga Sekitar 15 15 persen 5 persenan ya Tapi kalau di grafik Rendah sama tinggi Itu paling berkurang Sekitar 4 persen Ataupun 3 persennya Gila ya Itu awet banget Seriusan Gue gak bohong loh Di Xiaomi Redmi A1 juga Dulu gue pernah mainin boy Game Mobile Legends Itu gimana ya Awet sih baterainya ya Lumayan awet Cuma dari gameplaynya aja ya Kalau menurut gue sih Agak kurang Soalnya dari 7 setnya aja Helio P ya Bukan Helio G ya Oke dan disini Kalian lihat aja ya Untuk gameplaynya boy Soalnya gue bingung disini Mau ngobong apaan Oke dan kalian lihat aja ya Nanti juga gue war ya Oke Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video